hai oke guys inilah yang pertandingan yang kita tunggu-tunggu big match antara blacklist internasional melawan Onyx Indonesia Indonesia ini pertemuan setelah mnc msc msc tetap tadi grand final kemarin yang dimenangi oleh Onyx tentunya ya 42 semoga di game kali ini Onyx bisa menang juga langsung aja kita tonton let's go guys pertemuan ulang grand final msc 2023 wah Blacklist ini memang suka banget dengan support-support gitu ya wuhh Benedetta ayo loh mantap ini kenapa ini pada pakai maskar ini sakitkah semoga yuk yang pertama tuh game yang cukup penting guys bisa menjadi mental boost untuk tim Onyx juga ini dia dari Blacklist ada Gwinevere ada Faramis Bruno Raffaella dan Kalis bentar dari Onyx ada Benedetta Lilia Arlott Kufra dan Claude push kairi Oh my ke Benedetta nya guys mantap kali yang muncul di hari pertama dari babak 6 out kita akan lihat apakah seberapa impactful wuhh pas banget hujan tadi baru dari luar guys baru mahnya hape banget hujan langsung dan buat kalian semua para pendukur tim Indonesia mari kita saksikan kalau misalnya tim Indonesia akan berhadapan langsung dengan sang tuan rumah ya ada trouble lagi guys oke guys kita sudah masuk lagi ke game yang pertama oke oke benedetta hyper cuy mantep ini guys oke cewe kena landing sama Oheb yang agak sedikit tanki wasti hati set main aduh 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 agak men-nagak Are setara Bruno asarsin berarti crowd control cuma di ulti Khalid sama ulub loncatan ini ya sama buktinya Jennifer Oke beli leket dulu ternyata ceweknya kibawai semoga banyak momentum-momentum yang bagus montek-montek yang bagus ya masih mampu untuk bertahan hidup dengan basic attack mendapatkan kelas jati nih posisi up kena aduh black shoes hati-hati kairi sabatnya aduh kairinya langsung langsung dia ngeloncatin dia multi langsung paramsi ulti aduh hati-hati sabar santai-santai agak sulit-agak sulit gila mereka pake tiga purify wajibnya wajibnya setiap tibut meloncatan itu kita setiap tibut mantap pindah dari area mid edwardnya kalah oke blazing dua aduh gak kena bahagian dikit kenapa bang cinsui gas aduh kena purify terpaksa aduh wih bawahnya habis gold shieldnya oh my god bahaya banget menit 3 ada hancur bawah hampir hancur aduh aduh mundur cewe aduh 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 memang sudah jadi ke arah satu buah demon hunter sword? iya, karena dia dari awal dah punya smartphone lane, jadi sangat make sense untuk diperintah keempat, walaupun di lose kondisi dia tetap mendapatkan demon hunter sword dan dia akan memilih untuk ketimbang untuk join teamfight bersama dengan member onyx lainnya karena terlalu riskan kalau dia pagi-pagi kini udah join teamfight tanpa adanya persiapan depan dengan item-item yang masih belum dia miliki apalagi gak ada purify dia akan jadi bulan-bulanan warga doang dan bahkan nanti yang ditakutkan adalah para pasukan dari Timonik lebih fokus untuk melakukan cover dibandingkan Indonesia tetap membuka karna depan di depan sana para pasukan dari Timonik pas, aduh gila teamfightnya kalah pasti udah tuh netherline ada raffaella gak bisa kita kayak gitu wah bahaya ini wow dan kali ini memang harus agak sedikit bermain lebih sabar bener-bener ngasih space terlebih dahulu untuk seorang ceweknya bisa dapetin atau mungkin bisa ngejar ya dari segi networknya dimana ohef udah 4400 banyak buatnya 4400 ini bakal bener-bener kaya banget buat ohefnya tapi bener-bener wah panas lah gas yuk aduh kena uti aduh gak kena buat saya mati dong nah kena di di perjalanan mereka secara dua kali berturut-turut membuat mereka harus mendukung belakang dan belum ada bisa memendu terkirakan ohef dan sisi hati beda 900 Hai bayang-bayang tapi inilah dia belakang rasional dengan permainan solid fight-nya mereka benar-benar solid fight alias tepungnya tetap mati ini KB jalan connecting juga untuk Edwardnya karena dia selalu hadir dalam tim fight-time besar dan kasih lagi para misi sama apa apa Rafaela respect aja lah nanti bikin kedua si temen-temen fight enggak ada support-support anggar enak kita menangnya gara-gara itu doang dengan pemberikan onyx ruang agar bisa melakukan si Albert Kalibnya diberikan oleh Blacklist Internasional dan perbedaan levelnya cukup jauh perbedaan dua level dibandingkan dengan Nohap dan tiga level dibandingkan dengan Senzui jadi harus emang agak sedikit dapet lagi turtle ya awasnya hatilah main santai dulu lagi ngomongnya Hai Tartal kali ini yang harus mereka siapkan adalah gimana cara lain investor udah kalau di biar alih ini terlihat game kalau di kita sih enak harus ini hancur lain sekarang lihat posisi dari Senzui terlalu agresif waduh ceweknya ketemu Khalid posisi dari Oemga semain sih bisa nge-poking Hunter Strike tapi masalah utamanya sulit banget untuk menuju ke arah belakang karena kurangnya item minimnya level dan kalau kita lihat juga secara komposisi teamfightnya Blacklist Internasional dia punya Rafaela dan juga punya Faramis sehingga tim panjang-panjang bisa banget menjalankan dan lihat yang diberikan oleh Blacklist Internasional ini benar-benar kayak didukung penuh oleh Edward dan kawanan dari Blacklist itu sendiri dengan empat pemain yang berada di top tahan terus midnya pokoknya jangan sampai aduh kayaknya mau hujan lebat guys pesannya nanti juga berisik jentengnya maaf ya guys ya hujan lebat awas hancur lagi ah kena tuh ah ada netherlandnya Faramis lagi wah dapet tuh satu rendi jenis aduh hampir lagi dikit lagi dikit lagi yuk sabar sabar bisa bisa biar mid dulu aduh 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 ah kena tuh ah aduh netherlandnya ada lagi mati man aduh kena aduh 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 ya kalah gold guys sabarlah sabarlah ketika memang aduh ya hancur paksa hancur lagi oh my god ini bencana untuk tonic guys tunggu satu eh padahal udah mantep keyboardnya dapet rafaila sama faramis ya terus dia siapa ulti kali ini lagi di flickerin setun deh aduh aduh hujannya bikin terus guys mohon maaf ya wah kena lagi ulti rafailanya santai 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 masih bisa masih bisa awas huh ah kena kibonya mati kibonya gila gila wuu awas 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 santai 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 wuu Bruno sama claude nya guys beda hampir 1900 corrosion kensui nya sama sama claude makanya agak susah kalitnya unggul lagi daripada claude kita full damage full damage malefic si halbert eftasis aduh kufra kita paling kecil banget 3800 si halbert ini coba dilihat agak ke late game dikit lah coba ya kita cek ya bikin kesamaan gold gitu dikit beda-beda gak jauh-jauh bisa gak unik ngembang lewati harusnya bisa guys tertontrolnya bagus nih kufra marot memang purify nya ke trigger kepake ini mantas hancur lumayan awas dia dateng haa haaa haaa tidak kipoy jagain final slash final slash final slash uuuu hampir ini dia sudah pake flicker soalnya aduh aduh bisa-bisa santai-santai akhirnya mau digangguin dong sama Edward ini dapat kombo lumayan nih kayaknya bisa masuknya matilah tuh mati satu tuh yes saatnya sabar-sabar final slas awas hati-hati aduh dapet lagi sensuinya aduh hati-hati-hati aduh kiboy kiboy gak bisa ngapa-ngapain nih masih kalah go aduh itu lumayan sih tuh wakil beda ya sensui yang memenangkan barrel of retribution lagi dan lagi mau bagaimanapun ini adalah top 1 retribution MBL yang ke-11 respect retribution yang dia miliki tentunya sangat luar biasa dan menuju karya high ground ketika sudah memiliki lightning crunch and the divine blade awas awas lagi-lagi ini akan menjadi garda terpuruk bagi blacklist internasional kalau tidak mereka hancurkan karena sans adalah satu-satunya penjaga turret yuk dapat yuk hmm bisa langsung yes aduh kena iyo sensui aduh awas aduh hampir masih bisa masih bisa Ayo San, clear lagi San Selidian, gampang San Masih bisa Mereka masih mencoba untuk mendapatkan momen yang tepat Kali ini Tidak perlu terburuk-buruk Karena notokun Nah, udah mulai ke arah mid Ke late game Item-itemnya mulai Mulai menyamakan sedikit Mengimbangi Tinggal pink fight Tinggal Apa istilah strateginya mereka Kita high groundnya masih lumayan Ada Lydia Terus kisah kalau terdesak Yaudah terpaksa Dari ceweknya aja terpilir Nah, udah lumayan kan Oheb udah semua Kita juga dikit lagi Clodetnya Oke, dari trik Udah susah banget untuk menyentuh Oheb Tapi ini hukum pertama kalinya Oning berada di Udah mulai kepoking kan Shinsui-nya Sabar Bisa kita nih Splitpussannya enak Benedetta Kira-kira benedetannya Sibut sih Aduh, saya bisa Bawa yang bisa nyancur nih Awas Awas Udah Kiboy Bahaya banget Boy Iya, benedetannya Kairinya Panjangin lan terus Iya ya Netherrealm 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 Kukiparamisnya itu Tuh, lumayan tuh Yue-nya Hampir mati Tuh, makan tuh Itu Lilia tuh Lihat Sans Dia membuat para pasukan Dari tim Blacklist Internation Rendeja udah gak punya lagi Di sana Gak ada yang flash optiosis Udah ke pop-up tadi Dan kita lihat Para pasukan dari tim unik Mereka Ayo cewek Ayo cewek Ayo cewek Fuh Bismillah guys Dapet nih Kauk yang ketiga loh Soalnya Kalau gak di reset aja Ah, reset Aduh Wih, kena Awas 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 Hmm Rendej-nya udah lumayan Duh, Lord nih Lord, lihat Lord Lihat Lord Ini kan Perempat-perempat Nah, ya sih Oh, reset Resip Aman Lagi Farming lagi Kelodek kebawah gak Yes, cewek kebawah Masih bisa Dia gak kekejar Bisa dapet bawah Aduh Balik cewek Wah, kelihatan dong Aduh Dia tahu Cewek kebawah Wih, sutun Gas Dapetin Berat-bentuk kebawah Mereka tetunggu Loh, dapet kill Sans Dapet carry JAN Loh, aduh Senjuwi Tapi mati tuh Edward Mati Gas Dan Edward Nampaknya akan menjadi Koronan selanjutnya Terting Loh, kebawah Oh, kebawah Gagal mendapatkan Loh Walaupun begitu Mereka setidaknya mendapatkan Point kill Loh, lagi dan lagi Loh Bandung Red Revision Menangkat oleh Senjuwi Omega Red Revision Ambil Season 11 Untuk Filipina Dan kali ini Gwong Kipul Itu jauh lebih Mengerikan lagi Cimowo Tapi ingat Masih ada Sans Dengan menggunakan Pilihannya Budah pasti Bisa di clear Dengan cepat Dengan menggunakan Angry Glove Yes, atas setengah bawah Awasan Sans Sopan Dari Mereka Mereka bisa Dapat Aduh Jangan itu Ma Bawahnya juga Hancur Mereka tidak dapat Kita dapat Hancurin Dan hampir sama Tart Onyx Membayar Utang 5.000 Kompil Wuh Dipikis Mantap Luar tempat Kita dapat Iya Mantap Cloudy Sudah lepas Sepatu Mereka tidak perlu Untuk menangin Battle of Retribution Mereka tinggal Menangin Teamfight Besarnya Dan Sans Kalkulasi Yang dia berikan Kalian Sangat Gak Mati Belum Mati Lagi Sopan Sopan Mati Sensu Awasan Awasan Sopan 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 Wow Damage Tertinggi Loh Ngalain Oh 96.000 Damagenya Oh Hap aja MW 64.000 Tertoking Poking Dapat Ini saatnya Ayo Watch Party Kita bungkam Ini Penonton Teriak Teriak Onyx Di kamera Bawah Mereka ingin Mengincar Bundi Bundi Point Kill Agar Nantinya Yue Tidak Memiliki Pasif Ketika Onyx Mendapatkan Campaign Momentum Awas CW Tidak Tidak Tergantung Tergantung Kesan Damagenya Lilia Berarti Bener Bener Lilia Sekarang Dimeta Sekarang Lilia Kena Wow Purify Masih Gak Pake Purify Tidak Tidak Juga Ngeri Tidak Sakit Tidak 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 Kemudian Genak nanti baliknya gampang awas 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 wow bo Kraft kondisir awas 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 Aduh, 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 aduh Orang dulu, orang dulu Sesuinya Aduh Dah dapet dia Oh, Kyrie dapet dia Mundur, mundur, mundur Mundur, mundur, mundur Akhirnya Setelah tiga Lordnya dapet Lord keempat, dapet Dapet bawah juga Lordnya ke tengah lagi Iya 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 Gak apa lah Ini kita dapetin Kurat bawah satu Gila, beda bawah itu Cuma tinggal tiga ratus Mantap Mantap Sas belum mati juga Semoga gak akan mati-mati Sampai endgame pertama ini Cewe juga jangan sampai mati Karena udah 24 menit Lama hidupnya Cukup cepat Dari sisi blacklist Internasional Tapi at least Dengan perebutan di area Lortasi Dan sui nya lama juga matinya Kuat banget ya Guinevere ya Mati Guinevere sih Iya Bener-bener match yang seru banget Untuk hari ini Ini match yang membakar Seluruh penonton Di seluruh Dunia Iya Dengan menonton M5 World Championship Dan bahkan kita lihat Masih dengan kondisi Pergerakan dari Sensui Yang menerima terlalu banyak damage Dan satu orang yang selalu Iya Gila Ngeri 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 Tujuh Lord Masih ketahan ya Apalagi baru tiga Ini bisa jadi comeback lagi Dari Bu Onik Ya Yang mungkin harus dilakukan oleh Para masukin dari Blacklist Adalah mereka tidak boleh terpacit Dengan Kane Onik Ini kaiting momennya bagus banget Dari Keyboy Tyrant Revenge Salu on point Membuat Keyboy Beberapa kali Memikiu dengan Yui Yang memiliki Satu Bu Onik Dan tinggal kita tunggu Nanti di Lord selanjutnya Oh dapet 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 Teman teman Gila Saks dengan sukar MSC Yang sudah boleh digunakan Karena dia ada Suara MSC juga Profesor Iya Dan kita lihat Dimana Onik Membayar Lunas Uta Oh goldnya udah Udah lepas 8 ribu gold Kalau abis ini Onik dapetin Plus 2 ribu Berarti comebacknya 10 ribu Teman teman 10 ribu gold Gila Dengan under kondisi Hampir 7 kali lip S2 Lagi pas dari 7 Kill Wah ini Tadi tuh 11 2 11 2 11 2 Kondisi Dan itu Sangat-sangat Under banget Kondisi Dari Onik Tapi hingga Akhirnya Onik yang awalnya Cuma 2 Dapetin 5 Total kill Blacklist yang dari 11 kill Sekarang hanya Dapat cuma 2 Menandakan kalau Land game mereka Tidak baik Bisa Bisa itu Bisa itu Bagaimana cara Counter set up Mereka di objektif Di 3 lord Yang sudah didapatkan oleh Blacklist Rational Point kill Adalah kuncinya Point kill adalah kuncinya Tapi lihat Masuk Kena Paksain Paksain Aduh Cewe Dikejar Oke udah Uti Udah Uti Udah Uti Oke Kita bisa Hanya Ada 2 Ketul spell The wind of nature Di tangan suara cewe Head to head Dengan suara oe Bisa menjadi sebuah jawaban Tapi ingat Dari tim Blacklist Internasional Mereka Pandangan dan jangkauan Yang bukan kesan Ke cewe Iya Cewe yang berbicu Jadi prioritas Targeting Dari Blacklist Internasional Dan sekarang Harus agak sedikit Bersabar Tarik ulur Masih dilakukan Tarik ulur Tarik ulur Melihat Yang penting Cewe Jangan sampai Tumbang Immortal Itu memang Sudah ada Di tangan Dari cewe Tapi lihat Seberapa besar Targeting Dari pemain Blacklist Mereka Tahu Siapa Yang harus Tumbangan Terlebih dahulu Dan Terima kasih Yes Tati Yes Terset Dia gak bisa Parpel ya Awas Tati Awas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kairi Save the tail Untuk melakukan Indonesia Cewel langsung Mulat ke arah belakang Mencapai Menyelamatkan Top 10 Dari Blacklist Dari Blacklist Untuk melakukan Defensif Retribution From Kairi Lalu 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 Dipaksain Ini Mereka Perlu Clear wave Million Midnya Terlebih dahulu Sun Mulai terancam Di depan sana Karena Ini Sensu Tahu Harus Diancuri Dulu Sun Tapi Lalu 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 Menyelamatkan Lalu Mysit Lalu Guys Sampai 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 Berhasil Cepet Ini Tumbang dan tidak mati lagi 100% win rate Onyx pecah tapi Sans tidak tumbang oke lah guys, segitu aja selamat untuk Blacklist ya Onyx udah tetep berusaha, udah bisa ngebalikin udah dapet turret padahal di bawah tapi udah dapet turret juga di 2 lot terakhir tapi sayang pas perebutan lot terakhir kita mati 3, jadi bisa langsung di end ya guys ya semangat Onyx di game kedua jangan lupa bantu like guys data guys